Suasana di kota Zongzu terasa berat dan hikmat. Para master dan pangeran ilahi di kediaman Kekaisaran juga tidak menganggur. Setelah mereka pulih dari luka-luka mereka, mereka bekerjasama untuk merapal mantra untuk memperkuat pertahanan kediaman Kekaisaran. Kota Zongzu adalah lokasi pertempuran terakhir, dan kediaman Kekaisaran adalah benteng terakhir. Semua orang begitu sibuk sehingga mereka hampir melupakan istana Kekaisaran di kedalaman kediaman Kekaisaran. Tidak sampai tengah hari istana Kekaisaran menyala dengan cahaya keemasan sehingga para master dan pangeran ilahi dibangunkan. Divine Master Heiyu sedang bermeditasi di aula yang luas. Dia tiba-tiba merasakan perubahan cuaca dan segera membuka matanya. Swosh! Sosoknya melintas dan berteleportasi keluar. Dia berdiri di bawah atap pintu masuk aula dan menatap langit. Pada saat yang sama, beberapa guru ilahi dan lebih dari 30 pangeran terbang ke langit dan memandang ke langit. Mereka melihat pilar cahaya emas setinggi puluhan ribu kaki melesat ke langit dan menyebar di langit. Cahaya keemasan menyilaukan menerangi langit dan bumi selama ribuan mil. Itu hampir menerangi seluruh kediaman Kekaisaran. Cahaya keemasan memancarkan aura yang kuat dan sakral yang menyelimuti langit dan bumi. Semua orang kagum. Tentu saja, tekanan tak terlihat itu mengandung semacam hukum. Itu adalah kekuatan langit dan bumi yang kuat. Itu tidak akan menekan para guru dan pangeran ilahi, juga tidak akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Segera, cahaya keemasan di langit menyebar dan membentuk lautan awan emas yang lebarnya ribuan mil. Di atas lautan awan, cahaya keemasan gelap memadat menjadi sosok besar yang berdiri tegak. Para dewa Tuhan dan pangeran dapat dengan jelas melihat bahwa sosok setinggi 30 ribu kaki itu adalah seorang pemuda yang tampan. Dia berdiri di lautan awan emas, dan sosoknya yang tinggi sepertinya terhubung ke langit. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan membuat pose misterius. Tangan kirinya menunjuk ke langit dan tangan kanannya menunjuk ke tanah. Dia memancarkan aura seperti dewa. Putra Kaisar Beladiri dan Raja Beladiri tercengang ketika mereka melihat penampilan binatang itu. Banyak dari mereka bahkan berseru. Ya Tuhan, ini Jitian Singh. Dia baru saja menerobos ke alam jiwa primordial sebulan yang lalu dan menyebabkan fenomena langit dan bumi. Seni dewa macam apa yang dia kembangkan sekarang? Fenomena langit dan bumi kali ini bahkan lebih kuat daripada ketika dia menerobos ke alam jiwa primordial. Dia pasti telah mengembangkan seni dewa yang tiada taranya. Besar, Jitian Singh telah menembus alam esens soul dan bahkan menguasai teknik tiada taraf. Dia pasti bisa berurusan dengan Kaisar Fin Kuno. Jitian Singh, orang ini, memang monster nomor satu sejak saman kuno. Dia baru berada di kediaman raja selama beberapa tahun, tetapi dia telah menjadi supremasi jiwa primordial. Banyak master tingkat dewa dan putra mahkota berkumpul bersama. Mereka semua terkejut dan berseru saat mereka saling berbisik. Namun, semua orang sangat senang dan bangga dengan Jitian Singh. Hampir tidak ada yang iri padanya. Lagipula, dia sudah menjadi primordial soul supreme dan berdiri di puncak benua. Semua orang hanya bisa mengagumi dan memujanya. Mereka bahkan tidak punya hak untuk cemburu padanya. Divine Master Blackfeder menatap sosok besar yang tinggi di langit. Mata tunggalnya bersinar terang. Tangannya di lengan bajunya gemetar karena kegembiraan. Besar, Tian Singh akhirnya memadatkan avatarnya. Orang ini baru saja menerobos ke esens soul realm belum lama ini, tapi dia benar-benar memadatkan avatarnya dengan sangat cepat. Ada harapan untuk kota benua tengah. Guru Dewa Hei Yu tahu betul bahwa hanya mereka yang memiliki bentuk Dharma dan tubuh Dharma yang merupakan roh primordial sejati. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki sarana untuk menggunakan kekuatan besar. Di ruang rahasia jauh di dalam istana Tirk, itu dipenuhi dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Hampir tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Jitian Singh masih duduk di Frost Jadebet. Semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka dan memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Dia seperti dewa, suci dan agung. Auranya begitu kuat sehingga bisa mengguncang langit dan bumi. Nyatanya, setelah dia memadatkan avatarnya, dia memang bisa mengendalikan langit dan bumi. Ini karena dia telah mengembangkan keterampilan pamungkas yang telah diberikan oleh Mansion Master kepadanya. Apa yang dia kembangkan adalah tubuh Dharma surga dan bumi. Lebih dari sebulan telah berlalu di dunia luar. Dia telah mengasingkan diri di ruang rahasia selama 14 bulan. Sejak dia mencapai tingkat kedua dari alam jiwa esensi, dia telah memolah tubuh Dharma surga dan bumi selama beberapa bulan terakhir. Untungnya, dia telah berkultivasi dengan rajin selama beberapa bulan. Dengan dukungan dari Mansion Master dan tiga lainnya, dia telah berhasil mengembangkan avatarnya. Sekarang setelah dia memiliki bentuk Dharma dan tubuh Dharma surga dan bumi, dia adalah jiwa purba sejati-sejati. Selanjutnya, kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa esensi. Namun, ini masih belum cukup. Dia tidak berhenti berkultivasi. Dia terus menyempurnakan kultivasi keempatnya dan terus meningkatkan kekuatannya. Namun, dia telah dalam kondisi kultivasi selama ini dan sama sekali tidak menyadari perubahan di dunia luar. Dia tidak menyadari bahwa Mansion Master, Kaisar Ye, dan tiga lainnya yang telah memberikan kultivasi kepadanya telah mengalami perubahan yang luar biasa. 80 persen dari kultivasi seumur hidup mereka telah diberikan kepada Ji Tianxing. Mereka menjadi sangat tua dan lemah. Rambut dan janggut mereka seputih salju. Wajah mereka sudah tua, dan kulit mereka keriput dan keriput. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pakar tok benua. Sebaliknya, mereka tampak seperti orang tua di dunia fana yang memiliki satu kaki di kuburan dan akan mencapai akhir hidup mereka. Sebulan kemudian, Xiao Wen Tian dan Kaisar Ye telah memberikan kultivasi seumur hidup mereka kepada Ji Tianxing. Mereka berdua perlahan menarik tangan mereka dan duduk di tempat tidur Frost Jade dengan lemah. Mereka saling memandang dan memaksakan senyum. Misi kita telah selesai. Ya, kami tidak menyesal lagi. Suara mereka rendah dan lemah. Setelah mereka selesai berbicara, mereka perlahan menutup mata mereka. Tidak ada lagi kultivasi di tubuh mereka. Mereka sudah menjadi manusia biasa. Tanpa dukungan sihir, tubuh mereka yang telah mengalami ribuan tahun dengan cepat runtuh dan menghilang. Dengan suara gemerisik yang lembut, tubuh mereka dengan cepat lapuk dan berubah menjadi titik cahaya yang menghilang di udara. Kakak senior sulung, adik perempuan, kami akan pergi dulu. Saat suara lemah mereka terdengar, tubuh mereka benar-benar menghilang dan menghilang sama sekali. Ada pepatah kuno yang mengatakan, lahir dari langit dan bumi, kembali ke langit dan bumi. Lahir sebagai yang, hancur sebagai yin, dari awal sampai akhir. Setelah keduanya mati, mereka berubah menjadi titik cahaya dan kembali ke langit dan bumi, menyatu dengan segala sesuatu di dunia. Mungkin, setelah beberapa tahun, mereka akan bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Tetapi pada saat itu, mereka sudah lama melupakan segalanya tentang kehidupan mereka sebelumnya. Ini akan menjadi awal yang baru. Dua bulan kemudian, Suir Woyu telah selesai menanamkan kultivasinya. Dia telah berubah menjadi wanita tua fana berambut putih. Tubuhnya juga menjadi ilusi dan transparan. Seperti pasir, dia dengan cepat lapuk dan berubah menjadi bintik cahaya yang menghilang. Tapi ekspresinya sangat tenang. Matanya tertuju pada Ji Tian Xing saat dia bergumam dengan suara rendah. Guru sehari, guru seumur hidup. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya bersedia melayani Anda di sisi Anda. Kakak Sulung, saya akan pergi dulu. Saat suaranya yang lemah terdengar, tubuhnya benar-benar menghilang. Dia akhirnya kembali ke surga dan bumi. Di ruang rahasia, hanya Manor Lord dan Ji Tian Xing yang tersisa. Mereka masih menanamkan kultivasi mereka. Kekuatan Ji Tian Xing telah mencapai puncak tingkat ketiga alam jiwa primordial. Dia akan menerobos ke tingkat keempat. Tanpa disadari, tiga bulan telah berlalu. 1422. Manor Lord perlahan menarik telapak tangannya dan mengakhiri mantranya. Cahaya keemasan yang menyelimutinya berangsur-angsur menghilang juga. Dia duduk di samping Ji Tian Xing dengan ekspresi tenang, pandangannya tertuju pada Ji Tian Xing. Saat ini, rambut dan janggutnya sudah putih, dan wajahnya sudah tua dan kuyuh. Dia tidak berbeda dari orang tua biasa. Namun, ekspresinya tenang dan baik hati, dan tatapannya dipenuhi dengan kelegaan dan kelegaan. Dia terdiam lama sebelum tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Dari bawah ke atas, dia mulai berubah menjadi titik cahaya keemasan yang menghilang di udara. Ketika tubuhnya menghilang, kepala dan rambut putihnya berangsur-angsur menghilang juga. Dia mendesah dengan melankolis. Sayang sekali aku tidak akan bisa minum seteguk anggur laut besar yang diseduh sendiri oleh guru. Tidak ada yang tahu mengapa dia menghela nafas seperti itu sebelum menghilang begitu saja. Dia telah hidup selama seribu tahun, jadi apa yang dia alami. Dari awal hingga akhir, dia seperti sebuah misteri yang tak seorang pun bisa mengerti. Sui Ruoyu, Ye Hengchuan, dan Xiao Wen Tian tidak mengerti, dan Ji Tian Xing terlebih lagi. Terlepas dari itu, orang terkuat di benua Tian Xuan, Manor Lord Gu Daok Xuan, telah menghilang dan kembali ke langit dan bumi. Kultivasi seumur hidup dari Manor Lord, Emperor Ye, dan yang lainnya telah disempurnakan oleh Ji Tian Xing. Dia telah berhasil mencapai tingkat keempat dari alam esens Sol, dan kekuatan tempurnya telah ditingkatkan sekali lagi. Namun, dia tidak mengakhiri kultivasinya dan terus mempelajari Dao Kenshin. Meskipun Manor Lord dan tiga lainnya telah memberikan nilai kultivasi dan teknik rahasia seumur hidup mereka kepadanya, mereka juga telah menguasai Dao of Kenshin. Dia telah memadatkan esens Sol, Dharma Idol, dan Dharma Bodinya. Namun, dia tidak pernah lupa bahwa Dao of Kenshin adalah sumber seni bela dirinya. Di masa lalu, dia hanya berada di spirit tempering realm dan mengembangkan Dao of Swords Sol tingkat pertama dan kedua. Sekarang dia telah mencapai alam esens Sol, sekarang saatnya untuk memolah tingkat ketiga dari Dao of Swords Sol. Uus! Jiwa esensinya memasuki makam Kenshin dan muncul di hutan belantara yang dingin, berdiri di dekat 18 batu nisan misterius. Kesembilan batu nisan di sebelah kiri masih kosong, namun sembilan batu nisan di sebelah kanan telah mengalami perubahan halus. Batu nisan kedua awalnya diukir dengan lebih dari 100 karakter misterius dan kuno. Itu adalah level kedua dari Swords Sol Dao. Sekarang, tulisan segel di batu nisan telah menghilang. Beberapa baris karakter kuno muncul di batu nisan ketiga. Ji Tian Xing berjalan di depan batu nisan dan menatap kata-kata di batu nisan dari jarak dekat, mempelajarinya dengan cermat. Beberapa jam kemudian, dia bisa mengenali semua karakter dan menghafalnya di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat batu nisan kedua di sampingnya dan memiliki pemikiran yang aneh. Saat itu, ketika saya berkultivasi tingkat kedua dari Pedang Jiwa Dao, saya tidak sengaja menyentuh batu nisan pertama dan tersedot olehnya. Saya tidak sengaja menemukan dimensi alternatif dengan pavilion Tome Surgawi di dalamnya. Sekarang saya telah berkultivasi ke tingkat ketiga dari Swat Soldao, saya bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi pada batu nisan kedua. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh batu nisan kedua. Saat telapak tangannya menyentuh batu nisan yang hitam dan dingin, batu nisan itu menyala dengan lapisan cahaya kemasan yang redup. Sua. Cahaya kemasan misterius segera menyelimuti dirinya. Dia hanya merasakan roh primordialnya bergetar dan tersedot ke batu nisan oleh cahaya kemasan. Saat berikutnya, roh primordialnya memasuki batu nisan dan datang ke dimensi alternatif. Ini adalah ruang misterius dan luas. Langit ke segala arah dan di bawah kakinya ada lautan awan putih. Di awan putih tebal di depannya, jembatan batu giyok putih samar-samar terlihat. Jembatan batu giyok putih sudah sangat tua dan diukir dengan pola dan pola yang sangat indah. Dia tidak tahu apa maksud mereka. Melihat pemandangan ini, Jitiansing terkejut dan senyum muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, dimensi alternatif ini sangat mirip dengan pavilion kitab surgawi. Aku ingin tahu kemana jembatan batu itu terhubung. Dengan hati penuh keraguan, dia melangkah melintasi jembatan batu giyok putih dan berjalan ke kedalaman lautan awan. Setelah beberapa saat, dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Di lautan putih awan, ada 99 anak tangga batu giyok putih. Di ujung tangga berdiri pagoda emas setinggi 100 meter. Pagoda itu dibagi menjadi tiga tingkat dan berbentuk segi delapan. Atap yang seperti bulan sabit terbentang ke atas dan diaspal dengan ubin emas mengkilap. Itu terlihat sangat megah. Atap dari atap segi delapan diukir dengan naga dan burung phoenix yang hidup yang melebarkan sayapnya dan hendak terbang. Pintu pagoda yang menghadap ke jembatan batu giyok putih tertutup rapat. Pintu setinggi 100 kaki itu lebar dan hikmat. Pintu batu hitam mengungkapkan rasa misteri dan berat. Ada aura kuno yang datang dari perubahan hidup. Di kedua sisi pintu batu berdiri sembilan patung. Setiap patung adalah penjaga manusia yang menakjubkan, mengenakan baju besi perak dan jubah emas, dengan senjata ilahi tergantung di pinggangnya dan tombak kuno di tangannya. Meskipun wajah patung-patung ini ditutupi oleh baju besi, mereka memancarkan aura yang mendominasi dan megah. Adegan ini hampir sama dengan yang ada di pavilion buku surgawi. Jitiansing menjadi semakin berharap. Tatapannya tertuju pada ambang pintu. Dia melihat bahwa di ambang pintu hitam lebar, tiga karakter segel emas kuno terukir. Dia mengamati sejenak sebelum dia mengenali tiga karakter besar. Pavilion senjata ilahi. Aku tidak menyangka bahwa batu nisan kedua akan menyembunyikan pavilion senjata ilahi kuno. Pavilion buku surgawi mengumpulkan puluhan ribu buku dan manual rahasia. Mungkinkah pavilion senjata ilahi ini mengumpulkan semua jenis senjata ilahi dan harta sihir? Memikirkan hal ini, hati Jitiansing dipenuhi dengan antisipasi. Matanya juga menjadi cerah. Dia buru-buru menyeberangi lautan awan dan berjalan ke pintu pavilion senjata ilahi. Dia mengulurkan tangannya dan menekan pintu batu yang berat. Kedua pintu batu itu diukir dengan naga emas dan burung finiks api. Mereka sangat hidup dan hidup. Tidak ada pengetuk pintu atau mekanisme untuk membuka susunan di pintu. Namun, Jitiansing memiliki pengalaman memasuki pavilion kitab surgawi. Dia menekankan telapak tangannya pada naga emas dan burung finiks api. Tiba-tiba, kedua pintu batu itu menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Naga emas dan finiks api juga tampak hidup. Setelah melihat sekilas, mereka dengan cepat mengebor pintu batu dan menghilang. Ketika Jitiansing pertama kali memasuki pavilion kitab surgawi, dia cukup terkejut melihat pemandangan ini. Sekarang, dia sudah terbiasa. Mengikuti suara, derit berderit, yang teredam, kedua pintu batu itu perlahan terbuka. Cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan, serta cahaya dingin yang sedingin es dan menyilaukan, segera bersinar dari celah pintu, menyelimuti sosok Jitiansing. Dia penuh antisipasi. Dia melangkah melewati pintu dan memasuki aula utama di lantai pertama pagoda. Aula utama yang luas dan terang memiliki radius setidaknya seratus kaki. Dinding sekitarnya diterangi dengan batu permata dan cahaya terang, memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Dia berjalan ke tengah aula utama dan berdiri diam. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba mengerutkan kening. Itu karena pemandangan di pavilion senjata ilahi tidak seperti yang dia harapkan. Dia awalnya berpikir bahwa akan ada banyak lemari di pavilion senjata ilahi untuk memajang berbagai senjata ilahi dan harta sihir. Namun, seluruh aula utama kosong. Tidak ada konter sama sekali. Di tanah aula utama, ada susunan kuno besar yang diukir di atasnya. 1423. Tatapan Jitiansing tertarik dengan kuali perunggu kuno. Desain kuali sangat sederhana dan kikuk. Bentuknya persegi dan bersudut, tampak husyuk dan sakral. Kuali kuno ini memiliki tiga kaki, empat tanduk, dan delapan telinga. Pola yang tak terhitung jumlahnya terukir di kuali, membentuk pola misterius satu demi satu. Jitiansing berjalan mengitari kuali dan mengamatinya dengan cermat. Dia hanya merasa kuali ini memancarkan aura kuno. Itu samar-samar memiliki aura agung dan mendominasi yang menekan langit dan bumi. Itu juga memiliki rasa misteri yang tak terduga. Ketika dia berjalan ke sisi timur kuali, dia melihat ada dua karakter hitam kuno yang terukir di kuali. Karakternya kuat dan kuat, seperti ujung pedang, mengungkapkan aura yang tak tertandingi. 9. Surga Jitiansing diam-diam mengulangi dua kata ini, diam-diam menebak. Mungkinkah nama kuali perunggu kuno ini adalah sembilan langit? Sayangnya, ini hanya tebakannya dan belum bisa dikonfirmasi untuk saat ini. Dia berjalan mengitari kuali dan kembali ke posisi semula, mengamati sekeliling dengan cermat. Tanah aulah utama selebar seratus kaki, dan itu adalah susunan kuno dan misterius. Kuali perunggu raksasa ini berada tepat di tengah susunan, dan merupakan inti dari susunan. Meskipun susunannya belum diaktifkan, kuali perunggu itu dingin dan tanpa cahaya, tanpa suhu sedikitpun. Tapi Jitiansing sangat jelas bahwa susunan misterius di bawah kakinya sangat dalam dan kuat. Itu sangat mungkin menjadi susunan tingkat dewa sejati. Kuali perunggu kuno itu juga pasti harta yang luar biasa. Setelah beberapa lama, dia berbalik dan berjalan menuju sisi timur aulah utama. Di dinding yang kokoh dan tebal itu, jelas terdapat banyak kompartemen tersembunyi, yang digunakan untuk menyimpan barang. Susunan misterius di tanah dan kuali kuno itu tampaknya digunakan untuk memurnikan pil atau memurnikan senjata. Pavilion senjata ilahi ini seharusnya bukan tempat untuk menyimpan senjata ilahi dan harta dharma, tetapi lebih seperti bengkel untuk menempa senjata ilahi. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing, dan dia samar-samar memahami tujuan pavilion senjata ilahi. Ketika dia membuka beberapa kompartemen tersembunyi dan melihat barang-barang yang tersimpan di dalamnya, dia semakin yakin dengan tebakan ini. Karena barang-barang yang disimpan di kompartemen tersembunyi semuanya adalah logam dan biji langka dan berharga, serta semua jenis bahan aneh yang tidak diketahui. Hal-hal ini jelas digunakan untuk menempa senjata ilahi dan harta sihir. Jitiansing membuka satu demi satu kompartemen rahasia di sepanjang dinding, memeriksa bahan pemurnian di dalamnya. Setengah jam kemudian, dia selesai menghitung. Ada 360 kompartemen rahasia yang diukir di empat dinding aula utama di lantai pertama, menyimpan lebih dari 300 jenis bahan pemurnian. Hanya ada beberapa materi yang dia dengar dan mungkin ada di tanah Tiansuan. Sebagian besar materi adalah hal-hal yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu nilai, asal-usul, dan penggunaan bahan. Dia melihat bahwa di sudut aula utama, ada tangga lain yang menuju ke lantai dua pavilion senjata ilahi. Namun, ketika dia melangkah ke tangga Giyok Emas, dia melihat ada pintu besar di ujung tangga. Itu adalah pintu menuju ke tingkat kedua. Ada rune yang terukir di atasnya. Jelas bahwa ada segel yang kuat. Dia bahkan tidak mengerti tingkat susunan dan metode pengaturannya, jadi tidak mungkin dia memecahkannya. Karena dia tidak bisa masuk ke lantai dua, dia hanya bisa bergerak di lantai satu. Emosinya benar-benar tenang, dan semua antisipasi di hatinya telah hilang. Awalnya, saya berpikir bahwa ada beberapa senjata ilahi yang kuat disimpan di sini yang dapat membantu saya menangani prajurit elit klan iblis dan kaisar iblis. Saya tidak menyangka ada sejumlah besar bahan pemurnian dan kuali surga ke-9 di sini. Itu adalah tempat untuk menempas senjata dan harta sihir. Sayangnya, saya tidak tahu apa-apa tentang bahan pemurnian itu, dan saya tidak tahu cara membuka susunan dan mengontrol kuali surga ke-9 untuk menyempurnakan senjata. Bagi saya, pavilion senjata ilahi ini untuk sementara tidak berguna. Jitian Singh mengerutkan kening dan menggumamkan beberapa kata dengan murung. Pada saat ini, sebuah suara yang sudah lama tidak dia dengar terdengar di benaknya. Siapa bilang itu tidak berguna? Tiba-tiba mendengar suara rendah dan kuat ini, semangat Jitian Singh langsung terguncang. Dia dengan cepat bertanya, pemakaman surga, kamu akhirnya terbangun setelah tidur selama setengah tahun. Burial of Heaven berkata dengan nada tenang, jika ada cukup waktu dan situasinya tidak begitu tegang, tentu saja saya bersedia untuk perlahan pulih. Tapi waktu hampir habis. Dalam setengah tahun ini, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyerap energi dan pulih secepat mungkin. Jitian Singh tersenyum dan berkata, mendengar Anda mengatakan ini, seharusnya ada kabar baik. Bagaimana pemulihan Anda sekarang? Sekitar 40 persen. Burial of Heaven menjawab, dan menambahkan, kamu telah berkontribusi untuk ini. Jika kamu tidak terus-menerus merebut kristal jiwa untukku, aku tidak akan pulih secepat ini. Jitian Singh mengangguk lega dan berkata sambil tersenyum, kamu telah pulih sekitar 40 persen. Bahkan jika pedang yang patah masih merupakan senjata dewa setengah langkah, kamu sebanding dengan harta sihir tingkat jiwa primordial. Omong-omong, Anda mengatakan bahwa pavilion senjata ilahi ini dapat digunakan, apa yang terjadi? Burial of Heaven berkata dengan nada serius, pavilion senjata ilahi adalah tempat di mana Kenshin menempa senjata ilahi dan memurnikan harta sihir. Dan sekarang saya masih harta sihir tingkat jiwa, tidak dapat menembus ke tingkat jiwa primordial. Jika saya dapat pulih ke tingkat jiwa primordial, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda dan membantu Anda meningkatkan kekuatan pertempuran Anda beberapa kali. Jika Anda tidak membuka pavilion senjata ilahi, Anda harus mencari materi di seluruh dunia dan kembali ke Sun Moon Furnace untuk membantu saya pulih ke tingkat jiwa primordial. Sekarang nyaman, semua ini bisa dilakukan di Define Way Upon Pavilion. Setelah mendengarkan penjelasan pemakaman surga, Jitiansing langsung terkejut dan bertanya dengan gembira, Penguburan surga, apakah maksud Anda-anda dapat menempat tubuh pedang di pavilion senjata ilahi dan pulih ke tingkat jiwa primordial? Ada kuali perunggu kuno di sini, dan lebih dari 300 jenis bahan. Sayangnya, saya tidak tahu cara membuka formasi, dan tidak bisa membedakan bahannya. Sebelum dia selesai, Burial of Heaven berkata dengan pasti, Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu, aku bisa mengajarimu cara membuka formasi dan memilih bahannya. Kuali sembilan surga adalah senjata dewa Kenshin, dan formasi ini juga merupakan formasi dewa yang nyata. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa memahaminya, apalagi mengendalikannya. Namun, Anda tidak perlu mempelajari formasi ilahi ini, Anda hanya perlu mengetahui cara membukanya. Setelah menerima jawaban afirmatifnya, Jitiansing bahkan lebih senang dan buru-buru mengangguk, karena itu masalahnya, maka mudah. Kami masih memiliki empat bulan, dan kami akan mencoba membantu Anda pulih ke tingkat jiwa primordial sesegera mungkin. Burial of Heaven tidak membuang waktu dan berkata dengan tenang, Empat bulan sudah cukup, kamu bisa pergi dan memilih bahannya terlebih dahulu. Saya membutuhkan enam jenis bahan, Glaze Fire True Gold, Silver Feather Illusory Spirit Stoney, Nine Neter Iron, Secret Flame Glaze Stoney. Itu memberi tahu Jitiansing secara rincin tentang penampilan dan karakteristik dari enam jenis bahan. Jitiansing membuka kompartemen rahasia di dinding satu per satu, mencari enam jenis bahan yang dibutuhkannya. Nilai dari enam jenis bahan ini, di antara lebih dari 300 jenis bahan, hanya di bawah rata-rata, dan tidak terlalu langka. Jitiansing hanya menggunakan setengah jam untuk menemukan enam jenis bahan. 1424 Di bawah bimbingan Burial of Heaven, Jitiansing hanya menggunakan empat jam untuk berhasil mengaktifkan Array. Tentu saja, susunan dewa ini sangat mendalam. Itu masih bukan sesuatu yang bisa dia pahami dan kendalikan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengaktifkan susunan ilahi ini. Adapun bagaimana susunan ilahi beroperasi, misteri apa yang dikandungnya, struktur apa itu, dan seterusnya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah susunan ilahi mulai beroperasi, tanah dalam radius seratus kaki menyala dengan cahaya kemasan. Karakter segel dan simbol misterius yang menutupi langit dan bumi melonjak. Karakter dan simbol kuno yang tak berujung, seperti kupu-kupu, terbang dan melonjak menuju kuali ilahi sembilan surga seperti air pasang. Kuali ilahi sembilan surga yang besar juga melepaskan cahaya kemasan yang suci. Banyak pola dan karakter muncul di permukaannya. Di dalam kuali ilahi, Void Divine Fire lahir. Itu berubah menjadi awan hitam ungu dan mulai berputar di dalam kuali seperti pusaran. Kekuatan tak terlihat memenuhi seluruh aula, menyebabkan Ji Tianxing merasakan tekanan berlipat ganda. Keringat mengalir di tubuhnya seperti hujan. Tianxing, pergi dan berkultivasi dengan damai. Saya akan keluar dari pengasingan dalam tiga bulan. Pemakaman surga diinstruksikan sebelum terbang ke kuali ilahi sembilan surga dan ke dalam api ilahi Void Hitam Ungu. Ji Tianxing mengikuti instruksinya dan memasukkan enam bahan pemurnian ke dalam kuali dewa. Kemudian, dia segera meninggalkan aula. Swash! Setelah meninggalkan pavilion senjata ilahi, dia kembali ke makam Kenshin dan muncul di depan batu nisan hitam. Selanjutnya, yang perlu dia lakukan adalah memahami tingkat ketiga dari jalan jiwa pedang dan terus berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan kekuatannya. Roh primordialnya kembali ke tubuhnya dan mulai memahami teknik kultivasi dengan damai. Dia bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Sebelumnya, Mansion Master telah memberitahunya bahwa sumber daya kultivasi dari mereka berempat cukup untuk mendukung pengoperasian ruang rahasia selama dua bulan. Dua bulan di dunia luar adalah 20 bulan di ruang rahasia. Dia masih punya waktu 4 bulan. Dia harus menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Di Central State City, situasinya semakin tegang. Pengintai di garis depan akan mengirimkan kembali berita terbaru setiap hari, melaporkan pergerakan pasukan iblis. Tiga hari yang lalu, pasukan iblis berada 150 ribu mil jauhnya dari Central State. Sepanjang jalan, mereka menghancurkan tiga kota dan membantai ratusan ribu warga sipil dan seniman bela diri yang melarikan diri. Dua hari lalu, pasukan iblis berada 130 ribu mil jauhnya dari Central State. Dan sekarang, pasukan ras iblis hanya berjarak 100 ribu kilometer dari Central Plains. Tentara manusia di kota Benua Tengah sudah dapat dengan jelas melihat bahwa langit utara ditutupi lapisan energi hitam, serta gumpalan cahaya darah yang berkelap-kelip. Pasukan di Menrace semakin dekat dan semakin dekat. Central State City berada dalam bahaya. Jumlah pasukan manusia secara bertahap meningkat menjadi lebih dari 13 juta. Benteng pertahanan Central Continent City digandakan, dan kekuatan formasi juga dinaikkan ke puncak. Rajurit dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya siap bertarung kapan saja. Segera, lima hari lagi telah berlalu. Kali ini, pengintai tidak perlu melaporkan berita tersebut. Kaisar Kekaisaran, Guru Kekaisaran, dan para ahli manusia dapat dengan jelas melihat situasi di utara. 10 juta pasukan iblis telah mencapai Central Continent City, menghentikan 10 ribu li ke utara. Pasukan perkasa dari pasukan ras iblis seperti gelombang hitam besar, membawa sertaki iblis dan kidarah yang mengerikan. Pasukan ras iblis berhenti dan mendirikan kemah di dataran 10 ribu li jauhnya. Saat memulihkan dan mengatur pasukan, mereka dengan cepat membangun kam tentara iblis, membangun gua dan terowongan iblis bawah tanah. Saat senja tiba, langit di sebelah utara Central State City diselimuti awan hitam, berubah menjadi zona gelap. Angin utara yang menderu-deru bertiup, membawa serta untayan iblis ki, serta bau darah yang kuat dan niat membunuh. Para prajurit manusia di Central State City semuanya menyadari sebuah masalah. Wilayah utara Central State City sudah benar-benar jatuh. Pertempuran menentukan yang akan menentukan nasib umat manusia akan segera tiba. Namun, pasukan ras iblis telah melakukan perjalanan jauh, jadi mereka tidak terburu-buru menyerang. Mereka mendirikan kemah di luar Central State City, beristirahat selama tiga hari penuh tanpa melancarkan serangan. Namun, puluhan ribu pengintai dan pengintai ras iblis selalu berputar-putar di sekitar Central State City, terus memantau pergerakan di kota. Kedua belah pihak telah menyiapkan formasi pertempuran mereka di dalam dan di luar Central State City. Sudah tidak ada rahasia untuk dibicarakan, kedua belah pihak jelas menyadari kekuatan militer pihak lain. Terlepas dari apakah itu manusia atau tentara ras iblis, mereka semua memahami masalah. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, pasukan manusia pasti akan dikalahkan. Mereka tidak akan mampu mempertahankan Central State City. Selama kota paling suci di benua itu jatuh, pengadilan kekaisaran manusia akan segera dihancurkan. Pada saat itu, akhir umat manusia akan tiba. Saat malam tiba, Central State City mulai sedikit menyala. Di dalam mansion tuan kota yang bermartabat, ruang diskusi terang-benderang. Lebih dari sepuluh ahli manusia saat ini berkumpul di aula, mendiskusikan masalah militer penting dengan kaisar kekaisaran. Kaisar kekaisaran duduk di kursi kepala, guru kekaisaran berdiri di samping. Enam orang berdiri di sisi kiri aula, Jenderal Dewa Empat Arah, Yun Zhongki, dan Long Yun Xiao. Di sisi kanan aula berdiri tujuh ahli penyempurnaan jiwa. Ini semua adalah ahli bela diri dari rakyat jelata, yang direkrut oleh pengadilan kekaisaran untuk melawan pasukan ras iblis. Beberapa dari mereka adalah pemimpin vaksi yang kuat, beberapa dari mereka adalah master sekte atau leluhur tua dari sekte puncak. Beberapa dari mereka adalah bangol liar yang berkeliaran di benua itu, dan beberapa dari mereka adalah pertapa yang tidak muncul di dunia selama beberapa ratus tahun. Bahkan Tabib Bailey yang terkenal di benua itu berdiri di grup ini. Umat manusia memiliki miliaran seniman bela diri dan fondasi yang sangat dalam. Secara alami, ahli yang tak terhitung jumlahnya lahir. Di masa damai, banyak ahli tidak menonjolkan diri dan tidak mengungkapkan diri. Sekarang umat manusia berada pada titik kritis hidup dan mati, bahkan pertapa yang tidak peduli dengan dunia akan melangkah maju dengan berani. Kaisar kekaisaran memandang semua orang dengan tatapan bermartabat dan berkata dengan suara rendah, semua orang di sini adalah ahli ras saya, dan juga seorang komandan yang menonjol dari jutaan seniman bela diri. Pada saat krisis ini, ketika ras kita berada pada titik kritis hidup dan mati, semua orang di sini memikul nyawa 13 juta tentara dan harapan 10 miliar manusia. Jelas bahwa 12 ahli penyempurnaan jiwa dan Long Yun Xiao Diawola adalah komandan dari 13 juta tentara, masing-masing memimpin 1 juta tentara. Kaisar kekaisaran berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Adapun tugas semua orang, kami akan mempertahankan hal yang sama. Jenderal Ilahi Empat Ara akan menjaga empat gerbang kota untuk mencegah ras iblis menyerang secara terpisah. Jutaan prajurit yang dipimpin oleh putra surga masih akan bertanggung jawab atas lima formasi pertahanan. Komandan lainnya akan selalu siaga dan akan segera mendukung komandan lainnya jika ada situasi. Pasukan ras iblis telah mendirikan kemah di luar kota selama 3 hari, mereka seharusnya sudah memulihkan kekuatan mereka sekarang. Jika kaisar ini tidak salah, malam ini atau besok malam, pasukan ras iblis akan melancarkan serangan. Lagi pula, ras iblis lebih menguntungkan untuk menyerang di malam hari. Semua komandan mengangguk, setuju dengan kata-kata kaisar kekaisaran. Hanya putra langit, Long Yun Xiao, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Kaisar kekaisaran, sekarang Central State City telah kami perkuat, pertahanannya sangat kuat. Jika kaisar iblis dan dewa iblis leluhur tidak menyerang, kita akan mampu melawan 10 juta pasukan ras iblis yang kuat, bahkan bertahan selama setahun bukanlah masalah. Namun, begitu kaisar iblis dan dewa iblis leluhur menyerang, tidak ada dari kita yang bisa menghentikan mereka. 1425 Pertanyaan Long Yun Xiao juga yang paling dikhawatirkan oleh semua komandan. Jika itu hanya pertempuran antara dua pasukan, manusia secara alami akan mendapat keuntungan karena mereka mempertahankan kota. Dengan pertahanan yang kuat dari Central State City, manusia secara alami akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Namun, kartu truf terkuat iblis adalah kaisar iblis yang memiliki artefak ilahi yang menentang surga dan dewa iblis leluhur yang baru lahir. Jika tidak ada yang bisa menghentikan Demon Emperor dan Demon God, mereka berdua bisa menghancurkan seluruh Central State City dan memusnahkan pasukan manusia. Semua komandan memandang kaisar dengan mata berbinar, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka membayangkan bahwa kaisar memiliki penanggulangan dan kartu truf. Namun, kaisar juga mengerutkan kening, ekspresinya menjadi semakin serius. Tidak ada yang tahu apakah itu untuk menstabilkan moral tentara atau apakah itu benar, tetapi dia berkata dengan ekspresi bermartabat, kaisar ini percaya bahwa ini adalah masalah yang Anda semua dan tentara saya khawatirkan. Tolong jangan khawatir, kaisar ini telah membuat pengaturan dan penanggulangan yang sesuai. Semuanya, coba pikirkan, dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak kesulitan dan kesulitan yang dialami ras saya. Pada akhirnya, bukankah kita bertahan dan menjadi ras paling makmur di benua itu? Harap percaya bahwa betapapun berbahaya dan sulitnya, selama kita bersatu, kita pasti akan mengalahkan iblis. Setan tidak akan pernah menang melawan orang benar. Nada kaisar sangat kuat dan penuh dengan kekuatan untuk menginspirasi orang. Semua komandan terguncang, api harapan menyala di mata mereka. Kaisar kekaisaran memberi beberapa perintah lagi sebelum meminta para komandan meninggalkan aula. Setelah semua orang pergi, hanya kaisar dan guru kekaisaran yang tersisa di aula. Kaisar memiliki ekspresi khawatir. Dia menghela nafas dalam diam dan bertanya kepada tutor kekaisaran di sampingnya, Tutor kekaisaran, apakah ada berita dari kediaman kaisar? Tutor istana membelai janggutnya dan berkata dengan tenang, saya baru saja bertemu dengan guru agung ilahi hari ini. Guru agung-agung memberitahu saya dua berita, satu baik dan satu buruk. Tanpa menunggu dia selesai, kaisar mengerutkan kening dan berkata, mari kita bicarakan kabar buruknya dulu. Tutor kekaisaran berkata dengan suara rendah, beberapa hari yang lalu, penguasa istana meninggal dunia. Kaisar segera mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Apa, Manor Lord hanya dilukai oleh Devil Emperor? Bagaimana dia bisa kehilangan nyawanya? Tutor kekaisaran dengan cepat menjelaskan, Grandmaster mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Master Prefektur memorbankan dirinya untuk membantu Jitian Singh. Memenuhi keinginan Jitian Singh, kaisar mengangkat alisnya dan samar-samar memahami sesuatu. Kabar baik kedua adalah tentang Jitian Singh. Iya. Tutor kekaisaran menganggup dan berkata dengan serius, Jitian Singh telah menembus ke alam jiwa primordial belum lama ini. Dia juga telah memadatkan bentuk dharma jiwa purba dan dharma kaya. Dia bahkan telah menyebabkan fenomena langit dan bumi yang langka. Mendengar ini, ekspresi kaisar meredah. Dia sedikit menganggup dan berkata, jika kematian Manor Lord benar-benar untuk memenuhi keinginan Jitian Singh, maka Jitian Singh juga harus mewarisi ortodoksinya. Dengan cara ini, saya dapat memiliki elder tahap jiwa primordial lainnya untuk bertarung bersama saya. Namun, Jitian Singh baru saja mencapai alam jiwa primordial. Saya khawatir dia tidak bisa membunuh kaisar iblis, apalagi melawan dewa iblis leluhur. Tutor kekaisaran juga terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagipula, dia juga sangat khawatir. Segera, itu tengah malam. Langit hitam seperti tinta, tanpa satu bintang pun. Angin utara yang dingin menggigit melolong, membawa ki iblis dan ki kematian dari kam utama ras iblis, bertiup ke arah sentral State City. Seribuli di luar kota, di pegunungan dataran rendah tertentu, selusin bola merah gelap dari cahaya berdarah bersembunyi. Lampu berdarah ini semuanya adalah dewa darah tahap penyempurnaan jiwa. Mereka tersebar di pegunungan Seribuli. Mereka bekerja sama untuk mengucapkan mantra, melepaskan semua jenis ki hitam beracun, wabah beracun, ki berdarah, dan angin dingin yang melahap jiwa. Semua jenis malapetaka dan kesengsaraan berubah menjadi gumpalan ki hitam dan ki berdarah, menyatu menjadi malam dan terbang menuju sentral State City dengan angin utara. Bahkan ada dua dewa darah yang melepaskan air hitam beracun ke pegunungan, perlahan menyebar ke arah sentral State City. Ini adalah perintah Demon Commander Dark Knight. Dia ingin mereka menampilkan kemampuan mereka sebelum pertempuran dimulai dan melakukan yang terbaik untuk menciptakan bencana bagi sentral State City. Begitu pertempuran besar dimulai, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan bencana yang lebih mengerikan dan membantai manusia sebanyak mungkin. Darah, energi, dan jiwa yang terkumpul akan diumpankan ke Dewa Iblis Leluhur untuk dimakan, membantu Dewa Iblis Leluhur memulihkan kekuatan sihirnya. Di langit malam yang suram, masih ada serangga hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, diam-diam melemparkan diri mereka ke sentral Continent City. Serangga hitam kecil ini hanya seukuran kuku. Mereka benar-benar hitam, tapi pertahanan mereka sangat kuat dan mereka sangat cepat. Serangga setan ini adalah Underworld Beast, kartu Truth Demon Commander Dark Knight. Jutaan Underworld be diam-diam mendekati Central State City. Mereka akan melewati kedalaman bumi dan menyusup ke kota untuk menimbulkan kekacauan. Mereka memiliki serangan dan racun yang kuat, dan pertahanan serta kecepatan mereka sangat cepat. Mereka datang dan pergi tanpa jejak. Setiap tahun Neterworld bisa membunuh seniman bela diri Tong Suan Rilem sendiri. Selain itu, Demon Commander Dark Knight juga telah menetapkan beberapa rencana. Di kam utama Ras Iblis, ada lebih dari satu juta tentara Iblis yang bekerja sama untuk mengaktifkan formasi super hebat. Formasi hebat ini telah dibentuk oleh Demon Emperor dan banyak ahli selama tiga hari. Setelah formasi hebat diaktifkan, itu akan menghasilkan 3.000 liawan Iblis yang akan menutupi langit, melindungi seluruh kam utama Ras Iblis. Selain itu, akan ada lebih dari 100 mata Dharma Dewa darah dalam formasi besar. Mereka dapat memantau pergerakan kam utama Ras Iblis, dan mereka juga dapat menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Singkatnya, pasukan utama Ras Iblis telah menyelesaikan persiapan mereka untuk pertempuran, mengumpulkan kekuatan dan menunggu tindakan. Sekitar satu jam kemudian, Central State City yang semula tenang dan damai tiba-tiba menyala dengan cahaya formasi yang menyilaukan. Keributan muncul di dekat tembok kota utara, dan teriakan berisik terdengar. Long Yun Xiao, yang bertanggung jawab atas formasi pertahanan yang hebat, merasakan kelainan di tembok kota utara dan buru-buru bergegas untuk memeriksa situasinya. Dia telah meminta jenderal yang menjaga kota dan menemukan bahwa sejumlah besar serangga Iblis ingin menyusup ke Central State City dari bawah tanah. Ada juga berbagai jenis setan ki dan racun yang ingin menyusup ke kota pada malam hari. Untungnya, formasi pertahanan besar kota utara selalu diaktifkan. Ketika serangga Iblis dan ki Iblis beracun itu menyentuh formasi besar, mereka mengalami serangan balik dan penindasan dari formasi, menyebabkan keributan. Setelah Long Yun Xiao mengetahui situasinya, dia secara pribadi memeriksa formasi hebat itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia merasa lega. Dia memberikan beberapa nasihat kepada jenderal yang menjaga kota, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, lebih dari 10 klon Dewa Darah mengirim berita tentang kegagalan rencana kembali ke Kam Utama Ras Iblis. Di kedalaman Kam Utama Ras Iblis, ada sebuah istana hitam yang baru dibangun. Itu adalah kediaman sementara Kaisar Iblis. Dia sedang duduk di Aula Utama dengan mata tertutup, memegang tongkat Dewa Iblis di tangannya. Ada bayangan hitam mengambang di bagian atas tongkat kerajaan. Itu adalah mimpi buruk jiwa Jieluo Brahma Agung. Jenderal Iblis Mingye melaporkan berita kegagalan rencana itu kepada Kaisar Iblis dengan jujur. Setelah Kaisar Iblis mendengarnya, dia langsung mengerutkan kening dan mencibir. Hehehe, Long Suankun, bajingan ini, dia benar-benar membuat pertahanan Central State City sangat ketat. Apakah dia ingin bersembunyi di kota seperti kura-kura? Kalau begitu, Mingye, segera pimpin pasukan pelopor untuk menyerang Central State City. Biarkan Kaisar ini melihat sampah macam apa para prajurit yang kala ini. 1426. Setelah Demon Emperor selesai berbicara, dia melemparkan Demon God Sceptre ke Demon General Dark Knight. Tongkat kuno ini panjangnya sekitar 1,5 meter, dengan dua naga darah merah gelap terukir di gagangnya. Di bagian atas tongkat, dewa jahat dengan tiga kepala dan enam lengan terukir dengan aura yang mendominasi. Tongkat Dewa Iblis ini adalah benda suci dari ras Iblis yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Itu melambangkan keagungan Kaisar Iblis. Itu adalah harta sihir tingkat roh primordial, dan bisa disebut senjata ilahi di benua Tian Suan. Namun, sejak Kaisar Iblis memperoleh penguasa pemisahan jiwa yin ekstrim, fungsi Tongkat Dewa Iblis telah sangat berkurang. Demon General Dark Knight memegang Tongkat Dewa Iblis dengan hormat. Setelah membungku kepada Kaisar Iblis, dia segera meninggalkan Istana Iblis untuk mengumpulkan pasukan pelopor. Incubus di bagian atas Tongkat Dewa Iblis memutar tubuhnya dengan penuh semangat. Itu terus berubah menjadi berbagai bayangan dan kabut hitam, mengeluarkan gelombang tawa yang menyeramkan. Kekekeke, sejak aku menerima instruksi Kaisar Iblis, aku telah berkultivasi dalam pengasingan selama setahun penuh. Akhirnya, aku menguasai teknik rahasia itu. Namun, saya belum menggunakannya. Malam ini, saya bisa menguji kekuatannya pada serangga manusia ini. Incubus memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Itu tidak sabar untuk membantai tentara manusia. Demon General Dark Knight memegang Tongkat Dewa Iblis dan melaksanakan perintah Kaisar Iblis dengan ekspresi sedingin es. Dia tidak memperhatikan kata-kata Incubus. Setelah setengah jam singkat, dia dengan cepat mengumpulkan satu juta pasukan pelopor. Seperti gelombang hitam, mereka bergegas keluar dari gua bawah tanah dan bergegas menuju Central State City. Meskipun pasukan ras Iblis bergerak dengan penutup malam yang gelap gulita dan kabut Iblis yang mengerikan. Namun, ketika satu juta tentara ras Iblis berlari kencang melintasi pegunungan dan dataran, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara gemuruh yang menyebar jauh dan luas. Empat jam kemudian, pasukan di Menrace bergegas 4.000 mil ke utara Central State City. Pada saat ini, para pengintai dan penjaga Central State City semuanya merasakan pergerakan di Menrace. Para prajurit manusia di dekat gerbang kota utara segera meniup trompet yang keras dan menyalakan api suar yang menyilaukan. Dikam manusia di kota, sejuta tentara tidur dengan pakaian mereka. Mereka siap untuk bangun kapan saja dan bergabung dalam pertempuran. Ketika klakson terdengar di seluruh kota utara, jutaan tentara di bawah Jenderal Ilahi Perbatasan Utara segera berkumpul dan bergegas ke tembok kota utara. Tutor Kekaisaran, Jenderal Ketuhanan Utara, Yun Zhongki, Dr. Ajaib Baili, dan beberapa master manusia lainnya semuanya memanjat gerbang kota utara dan melihat ke tanah di utara. Ekspresi semua orang serius, niat membunuh mereka melonjak saat mereka menunggu kedatangan pasukan di Menerace. Tutor Kekaisaran memegang pengocok ekor kuda di tangannya, matanya berbinar ketika dia berkata kepada para komandan di sekitarnya, semuanya, tidak perlu khawatir. Ini adalah garda depan pasukan iblis. Menurut perkiraan saya, pasukan ras iblis hanya berkekuatan satu juta, dan mereka ada di sini untuk menguji air. Kaisar Surgawi benar, tiga hari telah berlalu, Kaisar iblis pasti tidak mampu menekan niat membunuhnya dan segera melancarkan serangan. Para komandan mengangguk, ekspresi mereka jauh lebih santai. Bibir Yun Zongki meringkuk menjadi senyuman dingin, dan dia berkata dengan penuh kebencian, pada saat pasukan iblis mencapai kota, fajar akan tiba, dan orang-orang akan sangat santai. Kaisar iblis sangat licik seperti biasanya, tidak melepaskan detail apapun. Jenderal Ketuhanan Perbatasan Utara menatap langit malam dengan mata tajam dan berkata dengan suara rendah, ini adalah pertempuran pertama dan terpenting. Hasilnya akan sangat memengaruhi moral. Kita tidak boleh kalah. Dr. Ajaib Baily menganggup dan mengelus janggutnya. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Mari kita lihat siapa komandannya terlebih dahulu. Tutor Kekaisaran tersenyum dan melambaikan kocokan ekor kudanya. Dia berkata dengan pasti, siapa lagi selain Demon Commander Darnight. Beberapa Demon Marsals di bawah Kaisar Iblis telah lama dibunuh oleh Tian Xing. Bahkan lusinan dewa darah di alam pemurnian roh dibunuh oleh Tian Xing. Hanya selusin yang tersisa. Mendengar dua kalimat ini, Dr. Ajaib Baily dan Yun Zhongki mengungkapkan senyum puas. Mereka cukup bangga. Sangat cepat, dua jam lagi berlalu. Pasukan ras iblis menyerang dengan cara yang megah dan hendak mencapai pinggiran kota Zhongsu. Di langit malam yang suram, seberkas cahaya merah gelap melintas. Semua orang mendongak dan melihat delapan pembudidaya klan iblis terbang bersama. Pemimpinnya adalah seorang ahli Demon Rache yang tinggi dan kokoh yang ditutupi baju besi hitam. Itu adalah Demon Commander Darnight. Dari tujuh ahli yang mengikuti di belakangnya, hanya dua yang merupakan pengendali roh iblis, sedangkan lima lainnya adalah Putra Dewa Darah. Demon Commander Darnight dan yang lainnya berhenti seratus kilometer di luar kota. Mereka berdiri di langit malam dan mengukur situasi di puncak kota. Tak lama kemudian, pasukan pelopor berkekuatan sejuta menyerang ke luar kota. Ratusan ribu tentara Demon Rache membentuk formasi pertempuran dan bergabung untuk melepaskan mantra yang kuat, melancarkan serangan ke kota Zongsu. Wus! Cahaya merah gelap yang menyilaukan terkondensasi menjadi pedang, tombak, bayangan pedang, dan bilah yang membelah langit, membombardir gerbang kota utara seperti hujan. Semua jenis Demon Fire berwarna hijau tua, biru tua, dan berwarna darah juga terkondensasi menjadi bola api besar, pilar api, dan Demon Pantom, mengalir ke gerbang kota utara. Di bagian paling depan dari formasi pertempuran, kedua spirit master menggunakan teknik rahasia untuk memanggil lebih dari 300 ribu kerangka mayat hidup yang melonjak di bawah gerbang kota seperti gelombang putih. Pertempuran pertama dari pertempuran yang menentukan antara kedua pasukan dimulai. Tentara manusia menjaga kota dengan ketat. Ratusan ribu orang mendukung operasi formasi, menghalangi serangan pasukan di Men Rache. Ratusan ribu tentara memanjat tembok kota dan berbaris di atas tembok. Mereka membentuk formasi panah dan menembakkan hujan panah ke pasukan di Men Rache. Ada juga banyak tentara yang mengendalikan balista dan ketapel besar, dengan ganas membombardir tentara kerangka di luar kota. Bahkan ada ahli bela diri dan ahli yang melepaskan semua jenis teknik rahasia pamungkas, menuangkan api yang mengamuk, angin kencang, dan bila es dan pedang es yang menutupi langit dan menutupi bumi ke dalam formasi pasukan ras iblis. Tutor kekaisaran dan komandan lainnya berdiri di tembok kota. Mereka tidak terburu-buru untuk bergerak. Mereka semua menatap Demon Commander Darnight dan Blood Guards. Ketika para dewa darah melihat bahwa pertempuran telah dimulai, mereka mau tidak mau bergerak. Mereka melepaskan kekuatan yang kuat dan menciptakan segala macam bencana. Dewa darah melepaskan kesengsaraan gempa bumi, menyebabkan ribuan kilometer di sekitarnya bergetar hebat. Gempa super terjadi, menyebabkan seluruh kota Zhongzu bergetar hebat. Dewa darah melepaskan kesengsaraan banjir, menyebabkan darah menyembur keluar dari tanah dan memenuhi langit. Itu berubah menjadi gelombang besar yang tingginya lebih dari selusin sang, dengan keras menghantam kota Zhongzu. Ada juga wabah beracun dan air hitam beracun yang menutupi langit, juga melonjak menuju kota Zhongzu. Selama cacat atau retakan sekecil apapun muncul dalam formasi pertahanan kota Zhongzu, malapetaka itu akan menyebar ke kota, menyebabkan kerugian yang tak terukur. Melihat pemandangan ini, Yun Zhongki dan para komandan lainnya semuanya bergerak, menghalangi malapetaka yang diciptakan oleh dewa darah. Tutor kekaisaran masih berdiri di atas gerbang kota, menatap Demon Commander Darnight dengan tatapan tajam. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Demon Commander Darnight sedang memegang tongkat hitam di tangannya. Ada bayangan hitam yang bergoyang di bagian atas tongkat kerajaan. Dia jelas tahu bahwa tongkat itu adalah tongkat dewa iblis. Bayangan hitam yang melekat pada tongkat dewa iblis adalah mimpi buruk. 1427 Fakta membuktikan bahwa tebakan guru kerajaan itu benar. Keturunan dewa darah dan pasukan garda depan di bawah Demon Commander Darnight melancarkan serangan tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Hanya dia yang berdiri di langit malam yang gelap, diam-diam melihat tongkat dewa iblis di tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang dikomunikasikannya dengan Incubus melalui transmisi suara. Sesaat kemudian, ketika kedua pasukan bertempur dengan sengit, mengguncang langit dan bumi dalam kekacauan, sosoknya diam-diam menghilang. Suara mendesing. Itu diam-diam mengebor ke tanah yang gelap dan melepaskan tongkat dewa iblis. Nightmare Lord, hati-hati. Ben Suai akan melindungimu. Itu menatap tongkat dewa iblis dan memperingatkan dengan nada dingin. Hahaha, tunggu saja kabar baikku. Nightmare Lord menjawab dengan percaya diri. Itu segera mengendalikan tongkat dewa iblis dan mengebor ke kedalaman tanah. Tongkat dewa iblis adalah tubuhnya. Itu menyembunyikan dirinya seratus li di bawah tanah dan melesat menuju sentral kontinensiti. Demon Commander Dark Knight juga berbalik dan pergi, terbang kembali ke langit malam yang gelap. Itu melihat ke bawah kemedan perang di bawah dan melihat kerangka mayat hidup dan pasukan iblis melonjak menuju sentral state city seperti air pasang. Itu melambaikan tangannya dan menggunakan teknik rahasia, melepaskan sejuta Neterward bis untuk melancarkan serangan. Wuss! Lebih dari satu juta lebah Neterward melesat melintasi langit malam secepat kilat. Mereka melonjak seperti gelombang hitam, bergegas menuju gerbang kota utara. Gerbang kota utara dan beberapa lusin li tembok kota dilindungi oleh penghalang cahaya tujuh warna yang besar. Ini adalah formasi roh primordial yang diatur secara pribadi oleh Kaisar. Itu memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Demon Commander Dark Knight tidak mengharapkan Neterward bis untuk menembus formasi. Itu hanya menekan sentral state city untuk menutupi rencana Nightmare Lord. Tentu saja, setelah melepaskan Neterward bis, ia juga mengeluarkan pedang hitam pekat dan dengan berani menyerang gerbang kota negara bagian pusat. Hantu dan dewa menghindariku. Itu berteriak dengan dingin dan marah. Memegang pedang hitam pekat dengan kedua tangan, itu menebas cahaya pedang berwarna merah darah yang bisa membelah langit dan bumi, menebas ke arah gerbang kota utara yang megah. Peng! Cahaya pedang merah darah sepanjang 300 zang menebas formasi pertahanan, meledak dengan suara yang mengguncang dunia. Perisai cahaya tujuh warna dari formasi susunan bergetar dan beriak saat terkena pedang. Banyak prajurit manusia yang mendukung operasi formasi besar memucat kesakitan. Kalian reptil dari ras manusia sebenarnya meringkuk seperti kura-kura. Siapa yang berani bertarung denganku? Demon Commander Dark Knight berdiri dengan anggun di langit malam dengan pedang di tangannya dan berteriak dengan suara dingin. Sosoknya tinggi dan kuat, dan mengenakan baju besi hitam. Seluruh tubuhnya diliputi oleh iblis ki yang padat, dan tampaknya sangat mendominasi dan gagah berani. Melihat adegan ini, moral pasukan ras iblis pun langsung terdongkrak. Teriakan perang mereka mengguncang langit, dan mereka menjadi lebih ganas. Ratusan ribu tentara iblis bergabung untuk menyerang, dan formasi pertahanan benar-benar bergetar. Cahaya menyala, dan sepertinya akan pecah. Prajurit manusia yang mendukung formasi pertahanan berada di bawah tekanan yang lebih besar. Banyak dari mereka terluka parah, muntah darah, atau terbaring tak sadarkan diri di tanah. Ketika tutor kekaisaran melihat adegan ini, dia menunjuk ke Demon General Dark Knight di luar kota dan memerintahkan beberapa komandan di sampingnya, kalian, bergandengan tangan untuk menghadapinya. Lebih baik jika kalian bisa membunuhnya. Salah satu komandan menatap kosong sejenak dan bergumam di dalam hatinya. Demon General Dark Knight adalah general nomor satu di bawah Demon Emperor. Dia memiliki kekuatan lapisan kesembilan dari Refinite Soul Layer. Kami sama sekali bukan tandingannya. Tutor istana bisa melawannya, tapi kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Tutor kekaisaran melihat ekspresinya yang aneh dan menjelaskan, kalian awasi Demon General Dark Knight. Kursi ini memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Salah satu komandan dengan santai bertanya, Tutor kerajaan yang mulia, ada apa? Tongkat Dewa Iblis, mimpi buruk. Tutor kekaisaran menjatuhkan kata-kata ini dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Sejak awal perang, Tutor kekaisaran telah menonton Demon General Dark Knight dan memperhatikan Tongkat Dewa Iblis dan mimpi buruk. Sekarang Demon General Dark Knight telah mengambil inisiatif untuk menyerang, Tongkat Dewa Iblis dan mimpi buruk telah menghilang. Dengan kelihayaan dan kebijaksanaan Tutor kerajaan, bagaimana mungkin dia tidak mendeteksi sebuah plot? Suara mendesing. Sosoknya melesat melintasi langit malam seperti kilat, dan segera mengebor ke bawah tanah yang gelap, terbang menuju kedalaman bumi. Mimpi buruk terkutuk, pasti ada plot, atau dia ingin menyelinap ke kota dari bawah tanah. Meskipun ada kota bawah tanah dan susunan pertahanan yang kuat, Tongkat Dewa Iblis itu adalah harta sihir kelas roh primordial, dan sangat mungkin untuk memecahkan susunan tersebut. Demon General Dark Knight memimpin pasukan untuk menyerang gerbang utara, dan Knight Mare kemungkinan besar akan menyelinap ke kota dari tiga arah lainnya. Taktik pengalihan semacam ini, apakah menurut Anda-Anda dapat menyembunyikannya dari kursi ini? Dengan pemikiran ini, Tutor Kekaisaran segera melepaskan kekuatan jiwanya, menyelimuti area seluas 80 Li, dan mencari dengan hati-hati. Saat itu, ketika Central State City sedang mengatur berbagai barisan pertahanan, dia adalah peserta dan juga pengawas. Dia tahu betul di mana titik lemah dari setiap formasi hebat itu. Dia pertama kali mulai dari barisan pertahanan di bagian timur kota, dan secara bertahap mencari bagian selatan kota, dan kemudian bagian barat kota. Dalam setengah jam singkat, dia mencari di seluruh bawah tanah Central Continent City. Namun, dia tidak menemukan tongkat Dewa Iblis, juga tidak mendeteksi aura mimpi buruk. Aneh, aura tongkat Dewa Iblis sangat jelas, jadi mengapa kursi ini tidak bisa merasakannya? Tutor Kekaisaran untuk sementara menghentikan pencariannya, penuh keraguan. Pada saat yang sama, pertempuran besar di luar gerbang utara telah mencapai tingkat yang paling sengit. Lebih dari 300 ribu kerangka mayat hidup telah dihancurkan berkeping-keping oleh tentara manusia, menumpuk menjadi gunung-gunung kecil tulang putih di luar kota. Setidaknya 100 ribu tentara Iblis telah mati di luar tembok kota, mayat mereka yang dimutilasi berserakan di tanah. Darah Iblis hitam dan ungu menyatu menjadi aliran kecil dan mengalir ke parit, menyebabkan air parit membengkak, benar-benar mengubahnya menjadi merah tua. Namun, ini tidak cukup untuk mengintimidasi pasukan Iblis. Sebaliknya, itu membuat mereka semakin bersemangat dan hirup ikut, menyerang dengan ganas dengan niat membunuh. Susunan pertahanan yang melindungi tembok utara sebenarnya diledakkan beberapa kali, dengan retakan dan celah muncul. Meski begitu, retakan dan celah itu dengan cepat diperbaiki. Namun, kabut darah, racun, dan wabah yang dikeluarkan oleh Blood God Seons memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang kota, menyebabkan banyak kematian. Di langit malam, Yun Zongki dan beberapa komandan lainnya mengepung Demon Commander Dark Knight. Kekuatan mereka tidak sebesar Demon Commander Dark Knight, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi mereka unggul sejak awal. Namun, sembilan underworld armor milik Demon Commander Dark Knight memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan hanya harta sihir Naschen Sol yang bisa menembusnya. Akibatnya, dia berada dalam posisi yang hampir tak terkalahkan melawan para komandan manusia. Saat perang sedang berlangsung, dan kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Bayangan tersembunyi tiba-tiba terbang keluar dari sudut tembok kota. Ini adalah tongkat hitam kuno. Itu diam-diam terbang melintasi langit malam dan mengebor ke kam manusia. Kam sementara ini adalah sebuah Manor dengan radius beberapa ribu zang, dan ada lebih dari 100 ribu tentara manusia yang ditempatkan di dalamnya. Ketika tongkat hitam terbang ke Manor, bayangan misterius di tongkat itu segera melepaskan riak energi yang tak terlihat, menyebar ke segala arah. 120 ribu tentara di Manor semuanya mengenakan baju besi, bertumpu dengan pedang dan senjata sebagai bantal mereka, siap memperkuat garis depan kapan saja. 1428 120 ribu tentara manusia secara diam-diam dipengaruhi oleh teknik rahasia Tuan Mimpi Buruk. Semua orang jatuh ke dalam mimpi dan tidak bisa bangun sama sekali. Tongkat Dewa Iblis melayang di langit malam, berkelap-kelip dengan bintik-bintik cahaya merah, tampak sangat aneh dan misterius. Di dalam tongkat kerajaan, Nightmare Lord telah memasuki wilayah impian yang diciptakan oleh tongkat kerajaan dan membantai secara sembrono. Domain alam mimpi yang aneh itu seperti ruang hitam tanpa batas. Di ruang hitam, ada bola kabut putih yang padat mengambang. Jumlahnya lebih dari 120 ribu, membentuk lautan putih. Bola kabut putih ini adalah impian para prajurit dan terkait erat dengan jiwa mereka. Nightmare Lord berubah menjadi iblis raksasa berwarna ungu gelap setinggi 300 meter. Penampilannya mengerikan dan menakutkan, dan memiliki sepasang sayap iblis. Lengannya tebal dan ramping, dan sepuluh jarinya setajam pisau. Itu melambaikan tangannya dan membentuk segel misterius, melepaskan energi yang kuat saat menggunakan teknik rahasia. Mimpi membunuh jiwa. Dengan raungan rendah, kekuatan misterius yang tak terlihat meledak, menggulung gelombang kejut yang dahsyat, menyapu ke segala arah. Bam-bam-bam-bam. Dimanapun energi misterius menyapu, bola kabut yang tak terhitung jumlahnya akan meledak, menciptakan serangkaian suara yang membosankan. Hanya dalam waktu beberapa nafas, 120 ribu bola kabut semuanya telah meledak, berubah menjadi aliran udara putih susu yang bergulung seperti gelombang. Di manor yang luas, 120 ribu prajurit manusia, yang sedang tidur, semuanya terbunuh tanpa menimbulkan suara. Mereka masih mempertahankan postur istirahat mereka, tidak bergerak sama sekali, tetapi jiwa mereka telah dihancurkan, dan mayat mereka secara bertahap menjadi dingin. Di permukaan, mereka sepertinya tidak memiliki luka, dan bahkan setetes darah pun tidak terlihat. Tapi begitu saja, mereka diam-diam dibantai dengan cara yang aneh. Hahaha, Dream Soul Kill sebenarnya sangat kuat. Dalam mimpi itu, saya adalah dewa yang tak terkalahkan. Nightmare Lord tertawa terbahak-bahak, dengan gila-gilaan melahap arus udara putih yang seperti gelombang, menyempurnakannya menjadi kekuatannya sendiri. Itulah impian 120 ribu tentara, dan juga kekuatan jiwa mereka. Nightmare Lord dengan cepat melahap arus udara putih, dan kekuatannya meningkat pesat. Itu meninggalkan domain mimpi dengan puas, dan kembali ke tongkat dewa iblis. Di malam hari, Manor itu masih sunyi, dan diselimuti lapisan aura kematian yang dingin. Tapi tidak ada yang memperhatikan perubahan ini, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Suwa. Tongkat dewa iblis melesat melintasi langit malam, diam-diam meninggalkan Manor dan terbang ke kam militer berikutnya. Sesaat kemudian, tongkat dewa iblis terbang ke istana kuno dan bermartabat. Istana ini meliputi area seluas 3.000 kaki dalam radius. Ada beberapa halaman di sekitarnya, dan ada banyak ruang rahasia di bawah tanah. Sekitar 80.000 prajurit manusia ditempatkan di istana ini. Mereka adalah prajurit di bawah komando seorang komandan manusia. Mereka sedang beristirahat di kam militer, menunggu perintah, dan dapat mendukung pertempuran di empat gerbang kota kapan saja. Istana itu dijaga ketat baik di dalam maupun di luar. Ada ratusan penjaga yang berpatroli di daerah itu, serta puluhan penjaga terbuka dan tersembunyi. Namun, bagi raja mimpi buruk, semua ini tidak berguna. Tongkat dewa iblis menyembunyikan auranya dan menyelinap ke istana. King of Nightmares mulai menggunakan teknik rahasianya lagi, melepaskan energi misterius tak berbentuk yang menyelimuti radius 10.000 kaki. Selanjutnya, adegan yang sama dimainkan. Setelah dipengaruhi oleh kekuatan misterius, lebih dari 80.000 tentara manusia jatuh ke dalam mimpi yang dalam dan jatuh pingsan di tanah. Terlepas dari apakah itu alam energi sejati atau alam prajurit biasa alam tongsuan, atau alam inti asal atau alam jenderal alam asal surgawi, tidak ada dari mereka yang mampu menahan seni rahasia Nightmare. Di dalam domain impian, raja mimpi buruk memulai pembantaiannya. Itu tertawa dengan kejam saat meledakan lebih dari 80.000 bola kabut putih. Setelah membunuh semua prajurit, itu melahap jiwa dan energi dream domain mereka. Dalam waktu seratus nafas singkat, seluruh istana jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sama seperti itu, lebih dari 80.000 prajurit manusia mati dengan cara yang aneh. Tongkat Dewa Iblis diam-diam meninggalkan istana dan terbang melintasi langit malam. Raja mimpi buruk melihat sekeliling dengan mata serakah, mencari tempat berburu berikutnya. Tutor Kekaisaran mencengkram kocokan ekor kudanya dan terbang melintasi langit malam dengan ekspresi muram, mengerutkan kening saat dia merenung. Raja mimpi buruk terkutuk itu, di mana dia bersembunyi. Karena sudah muncul, pasti sudah mengambil tindakan. Itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mungkin itu bersembunyi di dekat gerbang kota utara, menunggu pasukan Iblis menerobos barisan pertahanan sehingga dapat menyerang kota. Pikiran ini terlintas di benak guru kerajaan saat dia melaju kembali ke gerbang kota utara. Sebelumnya, dia telah mencari di gerbang kota timur, barat, dan selatan, tetapi dia belum mencari di dekat gerbang kota utara. Dia memiliki firasat samar bahwa raja mimpi buruk bersembunyi di dekat gerbang kota utara. Suara mendesing. Dia menembus langit malam secepat kilat, terbang di atas sebuah manor kuno. Tempat ini hanya berjarak 20 km dari gerbang kota utara. Energi spiritual tutor kekaisaran secara tidak sengaja menyapu manor. Dia segera merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru berhenti. Dia tahu betul bahwa manor itu adalah kam tentara, dan ada lebih dari 100 ribu prajurit manusia yang ditempatkan di sana. Pada saat ini, meskipun manor itu terang-benderang, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Selanjutnya, setelah dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa 100 ribu tentara di manor semuanya telah kehilangan vitalitas mereka dan berubah menjadi mayat sedingin es. Hasil ini menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, dan ekspresinya berubah di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lebih dari 100 ribu tentara, tanpa satu luka pun, mati tanpa suara. Ekspresi tutor kekaisaran menjadi gelap. Dia buru-buru mendarat di manor dan dengan hati-hati memeriksa luka para prajurit. Sesaat kemudian, dia menemukan hasilnya. Mereka benar-benar mati dalam tidurnya, dan jiwa mereka langsung dilenyapkan. Ini adalah metode Raja Mimpi Buruk. Raja Mimpi Buruk terkutuk, itu sudah menyelinap ke kota dan mulai membunuh tentara kita. Tutor kekaisaran bergumam dengan suara dingin. Dia sangat marah sehingga janggut putihnya bergetar. Dia buru-buru meninggalkan manor dan terbang ke langit malam yang gelap. Tangan kirinya membentuk segel, dan tangan kanannya mengayunkan kocokan ekor kuda, mulai merapal teknik rahasia. Buka mata ketiga. Tangan kirinya membentuk segel, dan cahaya kemasan menyilaukan menyala. Dia menyeka matanya, dan pupilnya langsung berubah menjadi emas. Dalam sekejap mata, matanya berubah menjadi teknik rahasia legendaris. Mata ketiga. Itu memiliki kemampuan untuk melihat melalui ilusi, kabut, dan kamuflase, dan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh para ahli biasa. Dia berdiri tinggi di langit, dan mata ketiga emasnya menghadap ke distrik kota utara. Segera, dia menemukan segala macam fenomena aneh. Setidaknya lima kam tentara dan enam ratus ribu tentara manusia telah dibunuh secara brutal oleh raja mimpi buruk. Lima kam tentara tampak damai di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah tempat kematian, dipenuhi aura kematian yang tak terlihat. Jiwa para prajurit yang ditempatkan di kam telah lama dilenyapkan, dan mereka telah berubah menjadi mayat sedingin es. Ketika mata ketiga Imperial Tutor menyapu kam tentara 20 kilometer jauhnya, dia segera melihat bayangan hitam merapal mantra pada seratus ribu tentara. Akhirnya aku menemukanmu, raja mimpi buruk terkutuk, mari kita lihat di mana anda bisa melarikan diri saat ini. Suara Tutor kekaisaran terdengar dingin dan marah. Dia melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya dan bergegas seperti kilatan cahaya. 1429 Swash Dalam sekejap mata, Tutor kekaisaran telah berteleportasi 10 mil jauhnya dan tiba di atas kam militer. Tongkat dewa iblis yang gelap dan dingin mengambang di kam militer, melepaskan kekuatan iblis yang tak terlihat. Incubus memasuki alam mimpi dan berubah menjadi iblis setinggi seribu kaki. Itu melihat kabut putih tebal dan tertawa bangga. Itu suka mengendalikan alam mimpi dan mengamuk dalam mimpi orang lain, membantai secara sembarangan. Apalagi setelah dia mengasingkan diri selama setahun dan menguasai dream soul kill. Ia ingin membunuh dan menikmati kesenangan menjadi dewa di alam mimpi. Namun, saat akan menggunakan teknik rahasia untuk membunuh seratus ribu tentara, cahaya kemasan yang menyelaukan turun dari langit dan menghantam tongkat dewa iblis. Bam! Dengan ledakan tumpul, tongkat dewa iblis dikirim terbang dan dihancurkan ke istana tidak jauh. Kabum! Sebuah lubang besar meledak di istana megah. Separuh dari dinding runtuh, dan batu batas serta puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Meskipun tongkat dewa iblis adalah harta sihir tingkat jiwa abadi dengan pertahanan yang sangat kuat, itu tidak rusak. Namun, rencana incubus digagalkan. Alam mimpi berguncang hebat, dan teknik rahasia yang akan digunakannya terputus. Swash! Alam mimpi menghilang dan kembali ke puncak tongkat dewa iblis. Itu berubah menjadi bayangan hitam dan memandangi langit malam di luar reruntuhan. Tutor kekaisaran dengan cepat melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya, dan seketika, enam lampu emas melesat ke arah tongkat dewa iblis. Saitan! Kamu iblis terkutuk, kematianmu tidak untuk disesali. Tutor kekaisaran meraung dengan marah. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan dan melepaskan aura yang kuat. Bam! 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 Incubus tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena enam lampu emas. Serangkaian suara membosankan terdengar. Tongkat dewa iblis dikirim terbang lagi dan dihancurkan ke tanah, menciptakan kawah besar di tanah. Tanah dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat. Keributan yang begitu mengejutkan tidak membangunkan 100 ribu tentara di kam militer. Semua orang masih dalam keadaan tidur nyenyak dan tidak bisa bangun dari mimpi. Melihat ini, Tutor kekaisaran menggunakan sol saking roar dan meraung. Mengaung! Gelombang suara, yang berisi undulasi kekuatan jiwa yang kuat, menelan seluruh kam militer dan menutupi ratusan ribu tentara. Segera, wajah semua orang menjadi pucat karena sok, dan mereka segera dibebaskan dari alam mimpi. Banyak dari mereka mengalami sakit kepala yang membelah. Mereka memeluk kepala mereka dan mengerang kesakitan. Beberapa prajurit yang lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut mereka. Metode tutor kekaisaran untuk membangunkan para prajurit terlalu sederhana dan kasar. Itu menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh dan jiwa mereka. Tetapi dalam situasi kritis seperti itu, ini adalah satu-satunya cara dia dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Tongkat Dewa Iblis terbang keluar dari lubang yang dalam dan melayang di langit malam. Raja mimpi buruk meraung marah. Tutor kekaisaran, dasar orang tua tercelah, beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Saat dia meraung, tongkat Dewa Iblis menembakkan beberapa garis cahaya merah gelap ke arah guru kekaisaran. Desir, desir. Empat garis cahaya merah darah semuanya sepanjang 30 meter. Mereka meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan menelan sosok Imperial Tutor. Imperial Preceptor melambaikan kocokan ekor kudanya, dan cahaya keemasan menari-nari di udara, membentuk dinding emas di depannya. Bang, 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 bang. Empat garis cahaya berwarna merah darah menghantam dinding emas, menghasilkan serangkaian suara teredam yang bergema di langit malam. Dinding emas dan garis-garis cahaya merah darah runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi pecahan yang terbang ke segala arah. Tutor kekaisaran juga dikirim terbang sejauh 100 meter. Dia menabrak sebuah rumah dan menghancurkan seluruh rumah. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu radius beberapa ratus meter dan membuat ribuan tentara terbang. Para prajurit sadar dan menyadari bahwa musuh yang kuat telah menyerang. Mereka buru-buru berteriak dan meraung, mencari bantuan. Pada saat yang sama, beberapa ahli yang lebih kuat bergabung untuk menyerang tongkat dewa iblis. Tongkat dewa iblis mengabaikan serangan semua orang dan melepaskan riak merah darah yang menyebar ke segala arah. Segera, beberapa ratus pakar elit dikirim terbang. Semua ahli Yuan dan itu mengeluarkan darah dari lubang mereka atau tubuh mereka meledak. Lebih dari setengahnya mati di tempat. Tutor kekaisaran tiba tepat pada waktunya dan menggunakan tekniknya untuk memblokir riak merah darah. Tangan kirinya membentuk segel dan tangan kanannya mengayunkan kocokan ekor kudanya. Dia berdiri dengan anggun di langit malam dan menggunakan teknik rahasianya untuk menyerang Nightmare Lord. Namun, Nightmare Lord menggunakan tongkat dewa iblis sebagai tubuhnya dan dapat memblokir hampir semua serangan teknik rahasia. Itu memblokir teknik rahasia Imperial Tutor dan melepaskan ki iblis yang mengerikan dan cahaya hitam. Itu memulai pembantaian di kam tentara dengan membantai seratus ribu tentara. Suara gemuruh besar meledak di langit malam dan menyebar ke separuh Central State City. Berbagai lampu berwarna merah darah dan umu juga menyala di langit malam menarik perhatian semua orang. Seluruh kam tentara berada dalam kekacauan. Hanya dalam 20 detik, lebih dari 40 ribu tentara telah kehilangan nyawa mereka. Puluhan ribu tentara yang tersisa terpaksa mundur dengan panik dan melarikan diri ke segala arah. Nightmare Lord masih ingin mengejar dan membunuh lebih banyak tentara untuk menciptakan kekacauan di kota. Imperial Preceptor berlari ke depan untuk menghentikannya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia menggunakan semua jenis keterampilan dan teknik rahasia untuk bertarung dengan Nightmare Lord. Keduanya bertarung sebentar, dan gelombang kejut dari pertempuran mereka menghancurkan segalanya dalam radius 10 mil. Sayangnya, tutor kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nightmare Lord. Sebaliknya, jiwanya terluka oleh teknik rahasia Nightmare Lord dan kekuatannya sangat melemah. 100 detik kemudian, lebih dari selusin General Heaven Origin Realm dan beberapa General Sol Refinement Realm datang dari segala arah untuk memberikan bala bantuan. Semua orang bekerja sama untuk menyerang Nightmare Lord dan segera mengikatnya, mencegahnya menimbulkan masalah di kota. Melihat situasinya buruk, Nightmare Lord berhenti berkelahi dan berbalik untuk melarikan diri ke kejauhan. Sangat jelas bahwa orang-orang ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya dan tidak akan dapat membahayakannya. Namun, keberadaannya telah terungkap, sehingga tidak bisa tinggal lama di sini. Kaisar manusia yang berdaulat sedang mengawasi kota. Jika ditunda terlalu lama dan memprovokasi kaisar yang berdaulat, itu akan berada dalam bahaya. Suara mendesing. Nightmare Lord mengendalikan tongkat dewa iblis dan melesat melintasi langit malam seperti seberkas cahaya. Dalam sekejap mata, itu mengguncang semua orang dan menggali ke dalam tanah. Para jenderal dan banyak ahli alam asal surga tidak menyerah dan menggali ke dalam tanah, bersumpah untuk menangkap raja mimpi buruk dan tongkat dewa iblis. Namun, tongkat dewa iblis adalah harta sihir origin soul realm. Itu terlalu cepat. Hanya dalam beberapa detik, tongkat dewa iblis telah menggali 100 mil ke dalam tanah dan dengan cepat melarikan diri dari sekitar Central State City. Para jenderal mengejar ke tepi Central State City, tetapi ketika mereka merasakan aura tongkat dewa iblis pergi, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Setelah cobaan ini, Central State City mengalami sedikit kekacauan. Lebih dari 600 ribu tentara telah dibantai oleh Nightmare Lord, yang membuat marah para jenderal. Mereka hanya ingin membunuh Nightmare Lord 10 kali lipat. Tutor kekaisaran tetap tenang dan memerintahkan para jenderal untuk memperketat pertahanan mereka. Kemudian, dia bergegas ke gerbang utara dan melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Di dekat gerbang utara, pertempuran antara kedua pasukan telah mencapai puncaknya. 1430. Untuk menekan para pembela manusia dan bekerja sama dengan pembunuhan Nightmare. Demon Commander Dark Knight dan pasukan ras iblis menyerang terus-menerus selama dua jam. Barisan pertahanan yang menutupi gerbang utara ditembus delapan kali berturut-turut, setiap kali menciptakan retakan dan lubang. Namun, retakan dan lubang pada barisan pertahanan dengan cepat diperbaiki. Selain Nightmare dan kabut iblis serta gas beracun, pasukan iblis tidak dapat memasuki kota benua tengah melalui celah. Sekarang, tindakan Nightmare telah terungkap dan rencananya telah gagal, melarikan diri dari Central Continent City. Demon Commander Dark Knight tidak menyianyiakan waktu dan nyawa para prajurit iblis, dengan tegas menghentikan serangan itu. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 ribu kerangka mayat hidup dan lebih dari 600 ribu tentara iblis mundur seperti air pasang, dengan cepat meninggalkan Central Continent City. Teriakan dan suara pertempuran di dekat gerbang utara berangsur-angsur melemah dan menghilang. Matahari pagi akan segera terbit dan hari baru akan segera tiba. Pertempuran pertama antara kedua pasukan juga telah berakhir. Meskipun pertempuran ini hanya serangan menyelidik oleh setan. Tapi pertempuran itu sangat pahit dan hasilnya juga mengejutkan. Di luar gerbang utara, parit ditutupi dengan tulang dan mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya, air sungai juga berubah menjadi merah tua. Di gurun, ada tumpukan tulang putih dan mayat iblis di seluruh tanah. Setidaknya 400 ribu kerangka mayat hidup dan lebih dari 300 ribu tentara iblis tewas dalam pertempuran ini. Pembela manusia juga menderita beberapa puluh ribu kematian dan 100 ribu luka-luka. Lima barak di Central Continent City dihancurkan dan lebih dari 600 ribu tentara manusia dibantai oleh Nightmare. Sebagai perbandingan, kerugian manusia bahkan lebih parah. Setelah pertempuran berakhir, para prajurit segera menyibukkan diri, membersihkan medan perang, memperkuat barisan pertahanan, dan membangun kembali barak. Tutor kekaisaran dan beberapa komandan bergegas ke Mansion Tuan Kota untuk melaporkan situasinya kepada kaisar. Setelah kaisar mengetahui situasinya, dia berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan beberapa perintah untuk memperkuat pertahanan kota Benua Tengah. Secara khusus, susunan pertahanan itu perlu diperkuat untuk mencegah Nightmare menyelinap ke kota dan menyebabkan masalah lagi. Di rumah kaisar, istana kekaisaran masih sepi. Di ruang rahasia yang remang-remang, Jitiansing masih duduk bersila di tempat tidur giok es dingin, sepenuhnya fokus pada kultivasi. Dalam tujuh hari lagi, batas waktu dua bulan akan habis. Pada saat itu, formasi ketuhanan kuno di ruang rahasia akan mati dan kehilangan efek percepatan waktu. Sekarang, Jitiansing telah mengolah tingkat ketiga dari Swat Sol Dao. Fondasi Marsial Dao-nya bahkan lebih kokoh, dan kekuatannya juga meningkat dua kali lipat. Dia masih bermeditasi pada seni yang hilang, pedang kelima dari pemakaman surga, pedang tujuh bintang. Sebelum pemakaman surga memasuki kuali surga ke-sembilan, dia mengajarinya teknik pedang ke-lima. Kekuatan teknik pedang ini terlalu kuat, dan persyaratan kultivasinya juga sangat tinggi. Hanya ketika dia mencapai rana esens Sol, dia akan memiliki kesempatan untuk berhasil mengolahnya. Big Deeper Swat, satu pedang untuk menghancurkan tujuh bintang. Jika Jitiansing cukup kuat, pedang keempat akan mampu membelah langit dan melihat langit berbintang. Serangan pedang kelima bisa menghancurkan tujuh bintang dengan satu serangan. Bintang-bintang tidak terjangkau, meskipun mereka terlihat kecil, mereka sebenarnya adalah dunia lain yang luas dan megah. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan pedang biduk ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah seni pedang tingkat dewa sejati. Hanya mereka yang berada di alam dewa bela diri yang dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari teknik pedang. Jitiansing tidak memperhatikan masalah dunia luar. Dia hanya berkultivasi dengan sekuat tenaga dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Hari dia menguasai seni ilahi ini akan menjadi hari dia kembali ke gunung dan membalas dendam. Sehari berlalu dengan cepat. Setelah seharian istirahat, Central State City menjadi tenang untuk sementara. Beberapa formasi pertahanan juga telah diperkuat oleh kaisar dan komandan, dan pertahanan menjadi lebih ketat. Di tengah malam, gemuruh teredam datang dari utara Central State City. Ini adalah suara ribuan tentara dan kuda yang menginjak-injak bumi. Itu menyebar jauh dan luas di malam yang sunyi. Para prajurit manusia merasakan ada yang tidak beres. Menyadari bahwa tentara iblis akan melancarkan serangan lagi, mereka segera membunyikan klakson untuk bertahan. Jutaan tentara yang menjaga bagian utara kota segera bersiaga tinggi. Formasi pertahanan didorong hingga batasnya, membentuk penghalang tujuh warna yang menyilaukan yang menerangi separuh kota. Lebih dari seratus ribu tentara elit memanjat tembok kota. Mereka berbaris berjajar dengan busur dan busur, dan menyiapkan semua jenis peralatan pertahanan. Tutor kekaisaran dan beberapa komandan bergegas ke gerbang utara, secara pribadi mengambil alih komando. Namun, dua jam kemudian, tiga juta tentara iblis yang kuat telah tiba di luar Central State City, tetapi mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Demon Commander Dark Knight, menyerang gerbang utara dengan seluruh kekuatan mereka. Kelompok lain dipimpin oleh Knight Mare, menyerang gerbang timur dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat pemandangan ini, tutor kekaisaran segera membuat pengaturan yang sesuai. Dia mengirim beberapa komandan untuk membantu Jenderal Ilahi Perbatasan Utara dan Jenderal Ilahi Hutan Timur Siauhan. Tidak lama kemudian, pertempuran besar dimulai. Teriakan perang dan raungan jutaan tentara menyatu menjadi gelombang suara yang memekakan telinga yang bergema di langit di atas Central State City. Kedua tentara iblis melancarkan serangan tanpa memperhatikan apapun. Serangan ini sangat ganas, dan pastinya tidak menyelidik. Tentara iblis tampaknya telah memutuskan untuk menerobos pertahanan Central State City. Di depan tentara iblis ada ratusan ribu kerangka mayat hidup dan iblis jahat, menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ratusan ribu tentara Demon Army membentuk formasi pertempuran. Menggunakan formasi pertempuran gabungan, mereka melepaskan serangan yang sebanding dengan pembangkit tenaga primordial spirit, terus-menerus membombardir formasi pertahanan Central State City. Tentara iblis bahkan menggunakan lebih dari dua ribu binatang iblis yang ganas. Binatang iblis ini adalah spesies yang berbeda dan memiliki penampilan yang berbeda, tetapi mereka semua sebesar gunung, memiliki kekuatan yang sangat besar dan kekuatan penghancur yang mengerikan. Mereka dengan marah meraung dan melepaskan gerakan membunuh yang kuat, dengan ganas menyerang dua gerbang kota. Tentara manusia berada di bawah tekanan besar. Segera, beberapa formasi sihir pertahanan rusak. Celah dan lubang muncul di formasi sihir pertahanan. Memanfaatkan kesempatan ini, anak dewa darah yang telah lama menunggu dengan tergesa-gesa melepaskan racun, wabah penyakit, air darah, dimenki, dan kekuatan lainnya, menuangkannya ke Central State City. Mereka juga menciptakan gempa bumi dan banjir super, dan bahkan mendesak magma yang melonjak dari inti bumi untuk mengalir ke Central State City. Di luar gerbang utara dan gerbang timur, pemandangan pertempuran besar itu sangat intens, pemandangannya sangat kacau. Sejumlah besar korban dengan cepat muncul di antara para prajurit manusia. Selalu ada orang yang meninggal atau terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tentara manusia yang ditempatkan di kota terus memperkuat dua medan perang, mengisi kekosongan dalam jumlah mereka. Pertempuran hebat berlanjut selama dua jam penuh. Serangan tentara iblis masih ganas, tanpa niat mundur. Tutor kekaisaran dan para komandan semuanya menyadari bahwa serangan tentara iblis malam ini mungkin tidak sesederhana itu. Mereka pasti punya semacam skema atau rencana cadangan. Saat semua orang berkumpul dan mendiskusikan masalah ini dengan ekspresi muram, cahaya berdarah yang mengerikan terbang dari langit malam utara. Suara gemuruh yang teredam terdengar dari pegunungan dan tanah terlantar di kejauhan. selamat menikmati. selamat menikmati.